Ya, beralih ke informasi lain, Densus 88 Mabes Polri menangkap terduga teroris di Malang, Jawa Timur. Dari keempat terduga teroris tersebut, satu di antaranya merupakan PNS Kabupaten Malang. Mereka ditangkap karena diduga telah menyimpan bom. Penangkapan ini dilakukan Densus 88 Mabes Polri di Jalan Raya Nijo, Karang, Peloso, Kabupaten Malang. Dari hasil operasi yang dilakukan Densus 88, petugas dikabarkan menangkap empat orang terduga teroris jaringan dari kelompok Santoso asal Polso, Sulawesi Tengah. Kempat orang tersebut di antaranya Ahmad Ridho Wijaya yang bersatus pegawai negeri sipil di Kabupaten Malang, Rudy Hadianto, Romli, dan Badrodin. Kempatnya ditangkap saat mengendarai sebuah minibus. Densus 88 juga menggeledah rumah terduga teroris Badrodin yang diduga menyimpan bahan produk berupa bom. Kempat terduga teroris ditahan di Makobrimob, Ampel, Dento, Polda, Jatir. Lima, lima, lima. Tadi kurang lebih jam setengah lapan saat tadi sama kepala desa saya, di dengur salah satu temannya, ada tembak-tembakan. Terus saya langsung ke lokasi sama Pak Lura, kepala desa Tenggung, ke lokasi di GMA, blok JM. Setelah saya ke sana, terus mengkompok salah satu intel, gak salah sebagian namanya, itu tadi sudah terpaksa, tapi sudah di posnya, sudah dibawa ke pores. Dan terus yang ternyata ambil posnya yang salah satu kontrak di belakang bala desa yang hijau. Terus dapat informasi salah satu intel ini untuk penyimpanan bom di sini. Di blok, di, apa di, lupa, cepat.